Pemirsa terjaring Razia cipta kondisi sejumlah remaja diduga hendak tawuran diamankan petugas Polsek Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari keempat remaja, satu diantaranya harus berurusan dengan hukum lantara membawa senjata tajam jenis celurit. Marengnya kasus kejahatan malam atau tawuran antar dua kelompok remaja yang kerap kali meresahkan masyarakat Bekasi terlebih saat di bulan suci Ramadan. Dan sejumlah remaja asal Jakarta Timur harus berurusan dengan pihak kepolisian Polsek Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat. Keempat remaja tersebut diamankan petugas setelah terjaring operasi cipta kondisi oleh petugas Polsek Pondok Gede di Jalan Raya Pagelarang, Jati Rahayu atau perbatasan Jakarta Timur dengan Kota Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga empat orang remaja tersebut akan melakukan aksi tawuran di wilayah Kota Bekasi. Dari keempat remaja yang diamankan, satu orang berinisial BN, kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit dan harus berurusan dengan proses hukum. Pada saat kami melakukan kegiatan Jaya 21, kami memberhentikan empat orang dengan dua unit sepeda motor. Pada saat kami lakukan pemeriksaan, salah satu di antaranya kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan di dalam balik bajunya, di badannya. Setelah kedapatan membawa senjata tajam, kemudian kami amankan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, dari keempat orang tersebut, keterangannya akan melakukan tawuran di daerah Bekasi. Kandit Reskrim menambahkan ketiga remaja yang tidak kedapatan membawa sajam dikembalikan kepada pihak orang tua setelah sebelumnya dilakukan problem solving. Sementara itu, untuk remaja berinisial BS yang kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit, terpaksa harus berurusan dengan proses hukum dan terancam di Jerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pihak kepolisian pun menghimbau kepada orang tua untuk lebih ekstra memperhatikan dan menjaga anaknya, terlebih saat sang anak pergi keluar rumah di atas pukul 10 malam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Rituan, Nusantara TV melaporkan.